oke teman-teman so ya di video kali ini ASTD update lagi dan unit-unitnya lebih gila lagi tapi enggak sih enggak segila waktu meta-meta-meta pertama kali keluar ya enggak cuman ayah di update kali ini gue pengen kasih nunjuk kalian si Emi ya atau Red Servant kalian bisa lihat levelnya 80 kenapa ntar kalian bisa lihat ya gue nggak tau kenapa gue langsung naikin dia 80 kenapa nggak Rengoku kenapa nggak Luffy by the way untuk Rengoku dan Luffy ya Rengoku ntar tunggu dulu ya karena gue belum dapet Rengoku sama sekali gue nggak punya tolong aku mau Rengoku ibu tapi untuk Luffy tenang udah ada bahan evolve-nya udah ada nih evolve-nya semua udah ada Luffy B5 gue udah punya B1 baru untuk Luffy ini butuhnya banyak temen-temen ya kalian butuh tiga loh tuh kalian butuh tiga Luffy B5 loh lumayan banyak ya jadi simpen deh lebih baik simpen jadi kalian langsung bisa evolve temen-temen ya ini gue udah nyimpen yang apa yang yang kecil-kecilnya jadi gue tinggal evolve doang nggak apa-apa untuk Rengoku nanti sabar gue usahain secepetnya Oke ini kita mereservant dulu nih ini tadi baru-baru aja sebelum jam ini ini kan gue ngerekam jam 1 nih jam 1 kurang ya ini sekarang lagi Gohan Gohan juga buh good kalau mau dapetin Gohan go for it men nanti bawang pastik bakal showcase ke kalian juga tapi kalau gue gue akan rezervant gue akan pakai langsung ke infinit temen-temen ya karena dia akan menjadi bomb chill damage let's go kita infinit gue mau logan ya BDW ya jadi disini gue ngebawanya adalah blackbeard gue bawa Bulma gue bawa Broly gue bawa Meta gue bawa kira sama si Red Servant atau Emia ya Emia B5 kalau kalian enggak tahu nih Emia B5 ya Archer Oke gue kurang tahu sih dia dari ini dari dari vet yang mana soalnya gue ngikutin juga temen-temen ya si onwin udah ada si sama si bedah si logan lo bedul lagi anjir jadi si logan udah bawa onwin jadi gue nggak usah bawa onwin lagi temen-temen ya yuk let's go lo masukkan gue ngelag kan kalau gue yang masukkan oke yuk kita langsung aja temen-temen ya let's go oke temen-temen so ya ini untuk si Emia atau Red Servant ya dia murah harganya cuma 500 awal-awal bentuk unitnya kayak gitu tuh kalau kalian mau lihat nanti deh ya nanti gue kasih lihat deh gue mau farming Bulma dulu sampe mentok karena temen-temen masih banyak unit yang baru ya di update kali ini ya ada Jiraya ada Magellan tuh yang sekarang lagi ada di di banner barusan berubah ya jadi gue mau dapetin juga tuh makanya gue lagi cepet-cepet nih ntar gue langsung infinite gue jadi bomb chill damage nih dapetin gem abis itu gue langsung untuk nge-gacha si Magellan temen-temen ya by the way si Magellan tuh dia unit baru dengan skill yang baru ya kemampuan baru kan udah kita udah punya slow kita udah punya yang kena freeze kayak Rukiya sekarang kita punya yang kayak Magellan dimana dia nge-poison ya itu lebih GG lagi sih kayaknya gue nggak tau sih poison itu apakah dia nanti sama kayak burn apakah sama kayak bleed mungkin kurang lebih sama kali ya mungkin dia poison efeknya bisa nyebar kali ya gan ya bisa nyebar nggak sih gan siapa tau bisa nyebar gitu ya poisonnya GG Gaming sih cuman gue nggak tau ntar 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 gue cobain deh temen-temen untuk Magellan ya akan gue bikin showcase-nya juga oke jadi untuk sekarang ini kita akan tunggu dulu sampe si Bulma nya udah jadi semua lah ya biar enak gitu showcase-nya ya karena si MN sebenernya murah sih murah ya murah cuman gue tetep butuh duit sih jadi ya kita tunggu aja sampe Bulma kelar semua temen-temen ya oke kita ketemu lagi nanti pas Bulma sudah jadi oke temen-temen akhirnya pabrik Mama Bulma sudah kelar eduh gini kenapa nih gue eh 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 kaget gue terus oke oke jadi kita akan langsung aja coba pake Emiah ya ini Emiah murah banget awal-awal 500 ya kalian bisa pake untuk early unit sih sebenernya ya ini Emiah dan dia Aoe temen-temen ya ini gue jadiin last aja untuk awal-awal damage nya not bad ini gue level 80 by the way ya jadi damage nya 161 not bad banget gitu kan 4,5 range nya 22 oke kita upgrade sekali untuk upgrade pertama dia nambah 190 damage ya abis itu dia akan nambahin lightning summon temen-temen kita lihat kayak gimana ya ini untuk animasi kayak gitu coy kalian lihat ya waktu sebelum di upgrade nih kayak cuman ngepiso-piso gitu doang kita upgrade sekali 450 nih murah banget sih 450 ya lightning summon kayak gimana bentuknya dia akan ngeluarin petir kayaknya ya petir ya tuh kalian bisa lihat oke jeus GG gaming ya mantep kan tapi range nya gak nambah tadi ya sekarang untuk upgrade kedua temen-temen ya untuk upgrade kedua pertama sih kedua lah ya untuk upgrade kedua dia baru nambahin range temen-temen dan nambahnya gak kira-kira 34 range need air unit oh my god need air unit bentar gue taruh dibilang dulu deh gue taruh broli satu dulu ya karena need air unit gitu kan need air unit aja tuh satu broli udah lah oke kita lanjutin lagi untuk si Emiah nya temen-temen 34 range kita langsung aja pake temen-temen ya kita upgrade 500 murah sekali lagi murah 500 450 terus 500 nambahnya 179 damage dan dia nambahnya jadi archer remove temen-temen kita coba cek ya buh wave nya dan buh lihat animasi kece gak sih kece gak sih animasi temen-temen ini by the way ee tipe AOE baru ya AOE sekarang ada circle kayak gini cuy jadi ini kayak apa bilangnya kan semi full AOE lah ya jadi dia sebenernya gede ya dia bisa nyerangnya sesuai yang ada di lingkaran ini doang tapi temen-temen jadi kalian kalo bisa ini di strong-es sih kalo gak di first kalo gue sih kayaknya bakal gue bikin strong-es sih karena dia AOE temen-temen sebenernya tuh AOE segitu tuh ya not bad sih sebenernya sih daripada kalian kon AOE ya tapi gue lebih milih ini sih daripada kon AOE karena kalo kayak kon AOE apalagi yang biasanya sejauh ini itu dia tuh paling ya kayak escanor gitu sih gak gede-gede banget gitu paling yang kena dari sini sampe sini gitu kan sementara kalo ini bener-bener full buletan kena temen-temen ya jadi ini buat ya sebenernya kalian butuh positioning juga sih untuk ini ya posisinya mesti bagus coy mungkin kalo gue nyaranin mungkin dari sini nih bisa nih gue contohin ya ee mungkin dari sini bisa gue bikin last mungkin bisa coba gue coba cek ya jadi yang kena tuh buletan ini nih segini kena nih bisa gak ya nah kayak gitu paling tuh temen-temen ya aduh tapi gue kurang mundur sih harusnya agak mundur sedikit biar dia bisa kena semua segini nih jadi ya pokoknya intinya posisinya masih bener lah oke kita lanjut lagi temen-temen nih gue hapus aja eh gue hapus bye-bye kita upgrade lagi untuk si Emiahnya berisik broli sumpah broli berisik sorry guys cuman gue butuh air unit oke kita langsung aja untuk upgrade ketiga nambah 3 range lagi bayangin imagine nambah 3 range udah nambah 170 damage lagi ya ini sekarang udah 500 damage aja cuy gue tambah tapi ee untuk upgrade nya lumayan mahal ya 1300 oke lah 1300 kita naikin aja oke upgrade ketiga 700 damage imagine range nya 59 59 gila gak udah gitu semi full AOE anjir kayak gaming gak oke langsung aja cuy untuk upgrade keempat ya kalian bisa lihat sendiri udah gigi gaming gak dia minus 40 range sayang banget sayang banget sayang banget minus 40 range ya range nya bakal ilang nih semua nih tapi damage nya nambah 4000 guys damage nya nambah 4000 imagine imagine regen ya gue langsung aja nih ya 2000 enhance blast tapi harganya lumayan mahal sih untuk upgrade keempat 2000 ya jadi 1300 terus 2000 oke naikin aja look at the damage dude inilah kenapa gue bilang dia bisa jadi bocil damage ya look at the damage man 5000 tapi range nya kecil ya range nya kecil jadi 19 tapi hey damage nya 5000 guys gigi gaming gak sih ini buat bocil damage mantep banget nih kalo di boost sama onway nih ya ini untuk upgrade terakhir temen-temen upgrade kelima udah damage itu ditambah lagi 1900 guys terus tambah 3 range dan dia animasi berubah ya eh bukan animasi dia punya skill spesial namanya lightning storm kalian ntar liat aja skillnya kayak gimana ya ini gue akan langsung aja upgrade 1500 ya jadi dari 450 terus 500 terus 1300 terus 2000 terus 1500 ya gak mahal-mahal banget artinya temen-temen ya murah sih sebenernya ini untuk story enak nih temen-temen ya kita naikin aja terakhir range nya nih ini anjir 7.000 kan imagine kan ini kalo di boost onwin berapa damage nya 15.000 lebih gak imagine guys 4.5 lu SP nya lu 15.000 damage wah gila mantep sih mantep sih udah kayak escanor anjir coba beli dia punya skill lightning storm ya ini skill apa ini udah skill AOE temen-temen ya jadi kalo misalnya kalian pake itu kayak ini kayak whitebeard benem temen-temen ya jadi kayak family overall jadi AOE AOE dia tuh kena semua temen-temen tapi gak cuman range ini ya dia areanya cukup luas sih mungkin kayak bisa dibandingin sama kira lah kira yang sebelum di upgrade ya ini kita akan coba tuh dia udah taruh onwin kita langsung aja taruh ini cuy ya kita langsung taruh emi nya disini ya kita akan langsung aja ngecek untuk lightning storm nya segede apa ya temen-temen ini hapus hapus gun escanor ini hapus gun gue akan kumpulin dulu biar kita bisa liat AOE nya segede apa temen-temen ya taruh belakang kan kita akan coba liat temen-temen segede apa nih ya si lightning storm ini ya karena ini move AOE nih dan setau gua damage ya setau gua nih setau gua ya damage nya tuh ngikutin damage dari si emi nya jadi kalo misalnya 7000 7000 damage nya gila gak imagine 7000 damage guys gila gak sih apalagi kalo di buff bisa 15000 guys gila gak sini aja deh nasiin sini ini kita coba disini temen-temen ya gun tolong buff gun kita liat damage nya berapa temen-temen boh imagine 17000 damage langsung aja ya lightning storm mind blown gak sih guys itu gede loh AOE nya damage gua 101,4 M gila dan dia enaknya kenapa temen-temen bisa dijual bisa dijual kalian bisa beli lagi untuk lightning storm nya doang mantep gak sih mantep gak sih ini enak banget buat story sih sumpah enak banget buat story buat infinite awal-awal masih enak lah tapi kalo udah lumayan tinggi udah susah ya cuman imagine dari possibilities imagine gila gak cuman dia cold down nya lama tapi gak masalah kalian bisa jual jual beli lagi samat jual beli lagi gua bisa langsung lightning storm lagi nih lightning storm gila AOE gede banget kan itu kan udah kayak bener sih bener udah kayak kira sebelum di upgrade kayak kira sebelum di upgrade guys coba kita pasang kira ya kira sebelum di upgrade nih ini kira by the way sebelum di upgrade ya segini ya kira-kira segitulah AOE nya nih kalian bisa lihat ya kira-kira AOE nya segini lah sama sih kayaknya sih dia kayaknya yang ngikutin sama AOE nya kira sebelum di upgrade jadi lumayan temen-temen lumayan gede ya udah gitu dia bisa dijual beli lagi kapanpun kalian mau ya beli beli tinggal lightning storm lagi hilang semua GG gak sih udah damage nya gede ya AOE lagi skillnya anjir makanya gua naikin sampai 80 kenapa kan dia bisa jadi bomb chill damage cuy jadi tambahan temen-temen ya nanti pas lagi infinite semuanya langsung bayangin imagine imagine kalo kalian punya 8 8 Emi ya debuff sama onwind disini terus area gede ada musuh banyak ya udah di wave wave tinggi misalnya wave 40 berapa wave 50 itu kan dulu main tebel ya terus kalian buff si Erwin buff pake Erwin dia damage nya 17.000 temen-temen semua pake lightning storm 88 ya imagine the damage man bayangin damage nya bakal berapa gede gitu kan dia AOE temen-temen ya jadi udah kayak mini kira lah kira kecil ya gak sih kan mini kira bener gak sih bener ya kalau gua bilang mini kira ya karena dia udah gitu bisa dijual lagi temen-temen cuman yang bikin enaknya tuh dia bisa dijual dibeli lagi lightning storm lagi gila gak ngotak itu dia untuk showcase Emi ya itu gua hapus aja gua akan pasang disini ya jelas karena gua butuh butuh ini apa sih namanya butuh untuk menangin ini karena gua mau gacha gitu gua butuh gem ya gua mau jadi bomb shield damage gitu kan gua tau ini tempat ini paling enak sih bener karena dia udah kayak ini ya mini kira jadi dia area itu harus di deket-deket kira paling gak ya nah disini udah paling cocok sih menurut gua gua pasang semua lah temen-temen ya ini kalo misalkan kalian gak punya air unit kalian bisa ganti pake dia juga cuy karena dia bisa nyerang air unit juga ya jadi not bad coy gila bayangin imagine ga sih dia bisa nyerang air unit loh udah gitu bisa dijual beli jual beli gitu enak banget oke untuk Emiya udah jadi setup Emiya gua nih ya ntar kalo misalkan musuhnya udah mulai susah baru gua akan boost semua baru akan gua pake kita liat damage kita bisa berapa temen-temen ya gua tujuin disini pengen jadi bomb shield damage temen-temen ya karena gua pengen dapetin Magellan karena lagi ada Magellan kan gua pengen dapetin tuh ini by the way Magellan kan tinggal 20 menit lagi kan Magellan kan really kan waduh harus cepet-cepet temen-temen ya duh yaudahlah let's go atau gak siapa tau abis ini tiba-tiba Rengoku kalo misalkan kelewat ya siapa tau Rengoku kalo Rengoku tetep gua dapetin sih karena Rengoku kuatnya gigi banget temen-temen ya guys by the way gua baru nyadar ini broli jadi untuk update terakhirnya jadi mahal cuy kalian bisa liat ya 400 625 825 5000 biasanya cuma 1800 yaudahlah gapapa lah karena dia punya buff gila ya itu kayaknya baru tuh temen-temen ya jadi ya udah gua mention juga ya harganya jadi 5000 cuy yang artinya udah gak bisa dipake sama sekali buat story sih kalo menurut gua ya jangan pake buat story karena udah gak worth it 5000 cuy imagine mahal banget anjir oke kita ketemu lagi nanti kalo udah wave nya mulai tinggi ya temen-temen ya oke wave 50 masih imzy masih imzy temen-temen kita tunggu aja itu by the way broli gua udah berapa deh match-nya guys 15.000 buset dikit amat biasanya 20.000 gara-gara tadi gua taruhnya akhir-akhir sih kalian harus taruhnya tuh broli harusnya taruhnya di awal-awal guys wave 20an tuh harus udah kelar sebenernya semua jadi banyak ya aduh gua salah sih tadi cuma gak apa-apa lah semoga aja damage-nya masih rada oke ya gun gun buff gun buff 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 fokus buff anda fokus buff oke escanor level 1 11.000 tapi ini udah berapa lama nih escanor ditaruh tadi udah lumayan naik tuh harusnya tapi level 1 dajul ga naikin apa escanor lu oh buset dah level 1 imagine udah bener lah time stop nice oke nge-stuckin gua nge-stuckin yang belakang mantap gan lagi gan time stop depan lagi gan buat nge-stuckin gan belajar gan belajar nge-stuckin time stop gan taruh lagi joku joe nya di depan diantar belakangnya di depan ya udah buff jangan lupa mampus lu ribet kan lu udah buff terus ini lagi joe taruh lagi time stop hahaha double kerja dia oh my god ini deseleretnya oh my god oh my god saatnya kan gua emi nya belum ya ntar ya emi ya ntar ya mau pake sekarang gan sabar sabar belum belum emi ya oh my god ini apaan ini deseleret dajul ini apaan ya deseleret dajul hmm ada belum masih bisa guys 53 gila ga dengan bantuan emi ya ada escanor juga ada broli juga damage gua udah 50M 54M oh my god ini kayaknya gak keburu magalan sih gan udah 52 gan 8 menit lagi gan oh my god cepat guys cepat aku mau magalan ibu oh ya by the way di first in aja gapapa ya di first in aja gapapa temen-temen untuk si emi ya kalian kalo udah akhir-akhir gini mah di first aja lah udah gapenting juga lagi kan langsung aja coy buff buff we need buff we need buff Logan kerja keras aja Logan kerja keras ya ayo cepat i need buff man oh my god ada yang explosive co apaan nih mikato keceng banget gan saatnya udah 56 gan saatnya kita pake kira gan eh tapi sebelum bayi kira buff lagi dong sekali lagi ya abis nih abis buff lagi oke gue langsung pengen ke emi ya oke let's go buff aduh shit nih 60M udah ajul banget buff udah ya oke langsung temen-temen kita pake emi ya semua temen-temen kita liat damage gua berapa ya satu dua tiga animasinya kayak kira lagi anjir liat dah what the hell gimana nih lightning stone what nani gun how kira pake semua kira pake semua kira nani why pake semua kira tidak gagal gun what happen berapa tuh damage gua barusan aduh gak keliatan temen-temen gg gaming yaudahlah danju logan how wah bener-bener logan udahlah oke ya intinya kayak gitu temen-temen ya gg sih gue kalo gue menurut gue recommend sih buat kalian infinite oke tapi buat story jauh lebih oke ini kayaknya lebih cocok ke story sih ke story ya karena damage nya gigi banget temen-temen ya oke gacha 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 please Magellan satu kali dong please nah sungai kita banyakin aja ya dapet gak dapet gaming gak satu kali doang dapet gak ih dapet gun hahaha dapet guys hahaha dapet aja dapet gak usah piti gak usah piti yeay gak usah piti yeay gak piti dapet nih 2400 kan dapet aduh gak dapet sedih banget anjir dikit banget anjir damage gua terlalu dikit tadi temen-temen gak sempet pake kira ya aduh bener-bener logan emang dajul nap wih gue dapet coy kita lihat Magellan kayak gimana boh Venom namanya Venom ya Venom Gaming dan dia bisa ngepoison kalian tunggu aja next video temen-temen ya oke temen-temen itu aja untuk video kita kali ini untuk si Emi ya oke kita akan nanti ketemu lagi di video selanjutnya like jika kalian suka videonya dislike kalau gak suka subscribe jika kalian mau gak usah subscribe juga gak apa-apa kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye chao star pro jiu Sampai jumpa di video selanjutnya.